hai oke ya saat ini saya berada di rumah Pak Bahri ya yang beberapa waktu lalu tanamannya yang sudah kami grafting dan pada saat ini inilah hasilnya ya kurang lebih setelah dua bulannya kurang lebih dua bulan nih nah hasil sambungannya ya salah satu contoh yang sudah berhasil disambung sip yang ini memunculkan dua tunas sekaligus ya yang sudah tumbuh cukup besar Anda bisa melihat inilah batang-batang yang kami sambung dan ini anda bisa melihat letak sambungan sisip ya letak sambung sisip yang sudah berhasil yang sudah memunculkan tunas-tunas baru nah Anda bisa melihat ya ini nah letaknya ini disini bukan batang atasnya adalah batang sip yang asli disatas pun juga disambung sisip dan ini disambung ini berhasil ya Anda bisa melihat ini perbatasan pada kaulusnya ya ditambah bagian daun-daun yang sudah berhasil ya sudah cukup berimbun namun ada satu tanah ada satu tangkai yang seedlingnya tumbuh pesat sehingga mengganggu betul nas pada sambungan entriesnya maka harus kita potong ya harus dipotong ini Oke dipotong dulu ya Anda bisa melihat ini adalah tunas yang muncul dari seedling atas yaitu bisa mengganggu pertumbuhan pada sambungan utamanya ini adalah sambungan utama dan tadi yang kita potong itu adalah tunas yang muncul dari seedling di luar sambungan nah ini adalah seedling ini ya yang kita potong agar tidak yang kita potong agar tidak mengganggu pertumbuhan sambungannya nah ini anda bisa melihat jadi perawatan yang harus kita lakukan adalah setelah satu untuk berhasil maaf ini adalah salah satu contoh sambungan yang patah ya yang patah karena beban terlalu berat belum dikasih pengaman penyangga ya kena angin kencang dan waktu hujan ya maka sesudahnya itu diberikan penyangga bambu-bambu kanan kiri ini tujuannya agar tidak termudah matah atau ropoh terkena angin kencang sebelum sambungan benar-benar kuat nah bambu kanan kiri ini difungsikan sebagai safety mengamankan agar sambungan tidak patah ya inilah salah satu yang dilakukan agar sambungan itu bisa bertumbuh dengan maksimal safety-nya kita dapat nah ini kita sambungannya masih sangat kelihatannya ini ini yang dipotong nafasnya ini tujuannya untuk memaju agar handrest bertumbuh pesat Oke dari tanaman yang kita sambungkan adalah tanaman yang sudah hidup di lokasi ya jadi di lokasi ya diameter batang kurang lebih 10 cm kemudian dipotong dan memunculkan tunas ada beberapa tunas ini akhirnya disambung semua yang kami sisip ya dan berhasil semua ya ini adalah seputar perkembangan dari entres dimana tempat Pak sebahari kami grafting beberapa waktu yang lalu biasanya dengan tanaman yang hidup di lokasi ini kurang lebih itu satu tahun setengah sudah bisa produksi ya dua tahun setengah sudah bisa produksi ya ada bisa melihat namun hasilnya masih sedikit lebih kurang lebih sekitar dua tahun setengah baru akan kelihatan hasilnya yang serempat ya ini adalah salah satu contoh yang tunas-tunas dari sambungan cukup sunggur pertumbuhannya hai 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 saya rasa resep ini keberhasilannya sangatlah tinggi ya dari beberapa tanaman yang kami grafting dan beberapa orang dengan sistem cara seperti ini hampir pemutlak semua jadi setiap sambungannya untuk cara hal seperti ini sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang mengenai sip alpokat ya caranya sama semua kita menggunakan entres yang produktif ya silahkan anda uji coba di rumah untuk bagi yang baru melihat video ini silahkan anda kunjungi channel Yudha ini yang tidak terpakai kami potong oke nah ini dipotong satu sambungan yang jadi dengan satu juka salangan menjadi yang patah karena angin ya penyangga atau pengamanan karena sambungan baru terkena angin dan hujan besar sehingga jadi patah untuk cara seperti inilah bagaimana kita mensiasati agar sambungan kuat dulu agar sambungan lebih menyatu secara maksimal dengan cara pemulihan penyangga bambu-bambu disekitarnya dan kita ikat tunas dengan bambu tersebut sehingga dengan kuncangan kuncangan kuat dari angin di saat hujan maka safety dari entres tersebut lebih aman dan entres bisa menyambung atau menyatu sempurna nah baru setelah semua sambungan menyatu sempurna bisa kita lepas yang ini ini adalah satu contoh entres yang masih menunjukkan perawatan khusus yang harus disambung ini kita dapat peratasannya disini oke ya ini adalah satu contoh juga bisa anda melihat perbatasan anda di dalam temas-temas yang cukup syukur yang sudah tumbuh di perikian penyangga untuk memperkuat sambungan oke tidak bisa melihatnya disini oke sekian terima kasih atas kunjungan anda ke dalam channel youtube kami silahkan anda share anda like dan anda subscribe oke sekian selamat siang selamat menikmati